yang ada di Alquran banyak ya sebetulnya ya cuman yang kita khususkan disini ada pohon bidara bidara pohon pin zaitun kurma kurma ada kurma terus delima enam apa namanya yang belum anggur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa channel turgar dan Bandung berjumpa kembali bersama saya catur pemirsa pagi ini saya mau berkunjung ke Taman Quran nah lokasinya ada di belakang saya itu pemirsa seperti apa di dalamnya yuk kita lihat dan tanya langsung ke pengolahnya ini pemeriksa tempatnya ini kita tanya-tanya mana nih orangnya nggak ada orang Oh hati-hati anak-anak suka pemeriksa kesini tanya dulu tak nggak tahu Assalamualaikum punten Pak Taman Quran ini sini Pak Oh Kang Iba ada ada kasih Kak lewat sana ya Oh masuk dulu siap Assalamualaikum 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 Kang Iba apa kabar nih Alhamdulillah baik gimana Alhamdulillah juga baik kita bawa keluarga nih serombongan nih kita datang kesini mau itu Kang mau main sekaligus tanya-tanya nih boleh-boleh tentang Taman Quran Kebun Quran apa Taman Quran sih lebih ke Taman Quran ya Taman Quran apa namanya kalau dulu kita namanya kebun Quran ganti jadi Taman Quran disini kayak gitu gitu jadi Taman Quran itu intinya apa ya tempat budidayaan tanaman tanaman yang disebutkan di dalam oh gitu salah satunya adalah pohon bidara pohon tin ya nah ini pohon tin semua ini bidara ada juga pohon jahitun nih paling tiri jahitun ya ya gitu cuman kebetulan kita disini lagi apa ya bukan perehatan sih ditata ulang lah gitu kan lagi beres-beres gitu kan gitu kan berhubung lagi Covid ya oh hubungan sepi ya pengunjungan kurang inilah kurang banyak gitu kan jadi kita manfaatkan buat beres-beres gitu kan gitu ini luasnya berapa kan kurang lebih berapa ya ini 40 40 tumbak 40 tumbak sama 40 80 ya 80 tumbak itu kan sepertumbangnya itu berapa ya 14 meter ya 14 meter kali 40 eh 40 80 berapa ya kira-kira ya kurang lebih segitulah oh iya kalau di Batama ya 80 tumbakan ini sama sebelah ini ya sama yang sana udah nggak yang sana juga sama cuman kalau buat tanaman teman kuraan di sini aja gitu oh di sini aja di indoor aja gitu kalau kesana itu semuanya mawar gitu kan hmm jadi tempat apa ya namanya itu kelemangan mawar lah jadi pusatnya mawar itu di sini di arah sini hmm kayak gitu kalau saya di sini fokusnya kayak tanaman teman kuraan gitu ada berapa jenis kan pohon semuanya yang ada di Alquran banyak ya sebetulnya ya cuman yang kita khususkan di sini ada pohon bidara bidara ada pohon tin zaitun kurma anggur kurma ada kurma terus delima enam apa namanya enam yang belum anggur ya kan anggur ada oh udah ada cuman belum kita bibit lagi oh iya nah itu pohon kurma sebelah sana kita lihat yuk kita lihat ini bidara ini bidara bidara Arab ya iya kak ini berduri ya kak nah ini kurma berapa usianya ini Kang? kalau ini usianya kurang lebih kayak usianya ini ya itu dua tahunan oh dua tahun masih segini ya? iya nah itu yang paling besar itu tiga sampai empat tahunan tiga sampai empat tahun berbuahnya apa? berbuahnya 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 itu kan? itu kan? itu yang paling besar itu ajwa tapi kalau ini kurma tropis ini jadi bisa berbuah di kita di Indonesia oh gitu kurma ini mau berbuahnya itu dua sampai tiga tahunan loh dia udah berbuah lebih cepat ya? dan bisa berbuah di Indonesia kalau kurma ajwa kan itu itu gak tahu berbuah atau enggak tapi berbuah sih pas itu nah gak tahu di buahnya itu oh ini pemirsa formanya itu udah tinggi nih udah 2 meter ya? iya kurang lebih ini ini tiga sampai empat tahunan kenapa gak di grounding kan? ditetap di sini bukannya di grounding itu lebih cepat di grounding oh iya ke tanah langsung jadi rencana kita di sini apa ya? menanam buah itu ya intinya apa tambuh lampot sih tambuh lampot jadi saya mau coba bisa gak kurma ini berbuah di dalam pot kayak gitu iya kayak gitu kenapa? karena banyak orang itu yang apa ya? disebut itu malas lah bertani gitu ada mindset bertani itu harus ada lahan luas lahan luas gitu kan kayak gitu lahan luas dan ya jadi akhirnya gak jadi berkebun gak jadi bertanam ya padahal ya insya Allah gitu kan bisa berbuah di dalam pot gitu kan termasuk kurma ini juga insya Allah bisa ini kurang lebih ya menunggu waktu 2 tahunan lagi lah yang mau berbuah gitu kan insya Allah bisa jadi pemirsa ini baru pertama kali saya itu pegang pohon kurma ajwa ajwa masalah ya ini asalnya dari biji loh oh dari biji iya jadi saya apa itu pelihara gitu kan semai dari sini ya sampai sebesar ini dari biji 4 tahun yang lalu iya iya dari mikrokati iya 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 di tanam dig Gill di tanam gitu kan di tanam terus bisa melain yang berbuah juga insya Allah iya 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 i Nah ini dulu kita mengembangkan keaman Quran atau kebun Quran itu kurang lebih lima tahunan lah. Jadi 2000 berapa ya? 2016 kan lah. 2016 ya. Dan awalnya itu dari pohon bidara. Awalnya bidara dulu. Kenapa pohon bidara? Karena dulu pohon bidara itu banyak orang yang mengatakan bahwa pembudayaan bidara itu susah banget gitu kan. Dari 100 biji paling yang tumbuh cuma 10 pohon atau gimana. Nah dari sana saya nyoba berapa ya? 8 biji lah. 8 biji itu kita semai, kita semai. Dan kodarullah ya itu bisa tumbuh semua. Bukan tumbuh semua tapi ya yang gagal itu 2 pohon lah. Nah dari sana karena kesulitan itu kata orang-orang kesulit hanya kita nambah lagi bibitnya sampai 80, 80, 100 dan bertambah sampai ribuan gitu kan. Nah selain itu juga selain apa namanya tuh pembibitan itu dulu juga kita membuka praktek rukiah syariah disini. Disini? Iya. Dengan metode daun bidara. Kayak gitu. Oh gitu. Karena pohon bidara ini tanaman yang paling dibenci oleh bangsa jin. Iya. Nah pohon bidara ini disebutkan dalam Quran surat Al-Waqi'ah ayat 28 terus di Quran surat Sabah ayat 16 juga. Dan udah janji Allah bahwa tanaman ini paling dibenci oleh bangsa jin. Jadi ketika mendengar atau melihat pohon bidara yang namanya jin itu mereka langsung takut. Takut, benci lalu mereka juga bisa tersakiti oleh pohon bidara. Tapi bukan karena pohon bidaranya. Fadarullah itu atas izin Allah ya. Pohon bidara ini hanya wasilah aja gitu. Iya. Cuma di sunnah-sunnahnya juga kan. Apa namanya? Riwayat Rasul juga. Kayak gitu. Itu memang Rasul juga mensunahkan tujuh lembar daun bidara yang ditumbuk halus lalu dibacakan Al-Palat. Anas terus ayat kursi. Lalu ditiupkan terus diminukan. Dan insya Allah kita terlepas dari sihir. Jika kita mendapati sihir. Kayak gitu. Jadi Rasul dulu mensunahkannya seperti itu. Untuk mengeluarkan bangsa jin dalam tubuh kita. Allah. Seperti itu. Jadi dari sana berkembang lah berkembang gitu kan. Nambah. Nambah bidara. Lari atas. Dan muncullah ide gitu kan. Kenapa kita gak bikin wadah gitu kan. Sejenis ya taman Quran atau kebun Quran. Dan awalnya kita namanya kebun Quran ya. Sampai sekarang. Dan kita tetap fokus buat. Intinya mengedukasi masyarakat di sini. Mengedukasi. Ada yang datang ke sini ataupun gimana. Kita edukasi tentang tanaman-tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran juga hasilnya. Karena itu tujuan awal kebun Quran itu. Untuk mengedukasi masyarakat. Terlebih lagi bidara. Apa namanya. Kita punya target dulu. Satu juta pohon bidara. Yang diwakafkan ke seluruh masjid di Nusantara. Masih jalan itu kan. Kebetulan kita sekarang belum jalan lagi ya. Karena. Covid. Iya. Terus. Apa namanya itu. Bibitnya juga kurang ya. Karena kekurangannya. Ada apa namanya. Modalnya lah kurang gitu kan. Buat nyalurin dunia gitu kan. Tapi insya Allah itu tidak akan berjalan lagi. Sedikit-sedikit kita mulai mengumpulkan orang-orang yang apa namanya. Investor ataupun apa ya. Yang ingin berkontribusi gitu kan. Supaya kita bisa mewujudkan wakaf itu kembali. Dulu kurang lebih udah seribu masjid sih yang udah di. Seribu masjid itu dikirim atau diantar langsung. Kita diantar langsung. Karena apa namanya. Sistemnya itu kayak gini dulu ya. Kita apa namanya. Ada yang daftar itu masjid. Terkait dengan wakaf pohon bidara ini. Dan itu pasti akan mengundang kita. Untuk apa. Untuk mengedukasi tentang pohon bidara ini. Dan sumber-sumbernya. Kayak gitu. Berarti gak sekedar ngasih doang ya. Ada pelatihan juga ya. Kayak gitu. Nah intinya kayak gitu. Supaya apa. Karena kan. Kalau kita ujung-ujung ngasih aja lah gitu kan. Apaan ini ya. Nah selain itu juga untuk mengedukasi. Kayak gitu. Yang penting dikasih pemahaman dulu ya. Betul. Nah itu tujuan kita itu. Untuk apa namanya. Membumingkan lah. Mempiralkan. Sunnah yang terlupakan ini. Karena ini banyak orang yang gak tau bahwa ini itu adalah sunnah gitu kan. Iya. Selain untuk mau apa. Buat gangguan jin juga itu kan. Untuk medisnya juga banyak ya. Iya. Terlebih lagi sunnahnya itu selain apa. Untuk mengusir bangsa jin juga untuk mandi wanita pascahid. Hmm. Itu. Terus untuk membandingkan jenajah. Iya. Terus yang selanjutnya untuk membandingkan mu'alab. Nah itu sunnah itu apa namanya terlupakan gitu kan. Dan dengan apa namanya semangat kesana gitu kan. Kita akhirnya mengembangkan pidara. Apa namanya bukan untuk usaha ya. Tapi kita memang benar-benar insya Allah gila ya. Untuk dakwah kita lah gitu kan. Sebagai apa namanya. Sebagai seorang muslim gitu kan. Wajib untuk berdakwah kan ya. Nah itu kita apa namanya kembangkan gitu banyak. Dan Alhamdulillah sih. Sekarang banyak. Walaupun ya tempat cuma segini-gininya gitu kan. Biarpun kecil tapi manfaat Kang. Insya Allah. Amin. Kayak gitu. Masya Allah ini pemirsa. Usahanya Kang Iqbal ini Masya Allah ini. Untuk memberdayakan pohon-pohon yang ada di Al-Quran. Jadi bukan untuk bisnis ya Kang. Insya Allah. Jadi kalau bisnis mah apa ya. Ya sekedar misalkan ada yang berkunjung. Kebetulan beli. Ada yang beli ya emang enggak gitu kan. Kalau kita ngasih secara prima kan gitu ada modal gitu kan. Terkecuali kalau misalkan ada apa namanya. Yang ngasih wakaf atau gimana. Kita salurkan gitu kan. Jangan sampai kemakan sama kita sedikit pun gitu kan. Kayak gitu. Jadi bisnisnya ya paling ada tanaman-tanaman biasa kayak gini gitu kan. Kalau lahannya Kang. Iya Pak. Lahannya ini milik. Nah kebetulan lahan ini milik kakek saya. Oh. Kakek saya apa namanya. Ya intinya menyerahkanlah ke saya lah. Ya untung dikelola. Karena kita juga apa namanya tuh bilang ke kakek saya bahwa tempat ini tuh ya dipakai seperti ini gitu kan. Dipakai buat kebaikan gitu kan. Kebaikan. Kebaikan untuk umat lah insya Allah. Dan khadarullah gitu kan. Kakek juga setuju sampai sekarang Alhamdulillah. Jadi tanah ini untuk diwakafkan untuk bercocok tanam yang kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat ya. Ya gitu. Usaha ya. Karena ya namanya Rizima ada aja. Ada aja ya. Cuman kalau budak. Jadi pemirsa ini di sekeliling ini di sekeliling kebun ini untuk usaha-usaha semua ini pemirsa. Jadi ada pertanian-pertanian gitu. Ada mawar. Ada apa lagi kan. Bunga-bungaan gitu. Untuk jual beli gitu pemirsa. Nah yang kebun ini untuk wakaf pemirsa. Jadi untuk dikembalikan lagi ke masyarakat. Itu bagian daripada ya tujuan kita lah. Tujuan kita yang utama gitu. Karena ya apa namanya udah janji Allah gitu kan. Jika kita menolong Allah gitu kan. Kita akan ditolong. Akan ditolong Allah. Dan insya Allah gitu. Terlebih lagi kan sekarang banyak orang-orang yang apa namanya masih awam lah dengan yang namanya kasus sihir. Kasus ya kayak pelet dan kayak gitu itu masih ada ya. Masih ada. Masih ada. Banyak gitu kan masih awam. Nah ujung-ujungnya kemana gitu kan ke alah rukiah syirkiah. Iya. Contohnya apa kayak dukun-dukun. Iya. Kayak gitu. Nah itu kan adalah sebuah kesyirikan. Bahkan itu. Dan itu hasilnya banyak ya. Pertama buat orang-orang yang suka apa jarang warna naga nih. Orang naga atau yang suka kerja keras. Suka pegaw-pegaw. Pegaw-pegaw itu. Nah itu bisa pakai tehtin ini gitu. Itu meringan. Jadi ringan lah gitu kan. Ada banyak berat testimoni nya. Jadi buat pegal-pegal yang pertama. Yang kedua ada penyakit yang ekstrim juga ya. Kayak tumor, kanker. Itu insya Allah bisa disembuhkan dengan daun tin ini.